Kita bergeser ke Provinsi Jawa Tengah yang berhasil membangun 2.352 desa mandiri energi. Hal ini membuat Jawa Tengah menjadi provinsi percontohan pengembangan energi baru dan terbarukan nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Provinsi Jawa Tengah berhasil membangun 2.353 desa mandiri energi. Dari total 8.562 desa atau kelurahan di Jawa Tengah. Hal ini membuat Jawa Tengah menjadi provinsi percontohan pengembangan energi baru dan terbarukan nasional. Tercatat hingga tahun 2021, mauran energi Jawa Tengah mencapai 13,38 persen. Berbagai pemanfaatan energi terbarukan di Jawa Tengah terdiri dari pembangkit listrik tenaga surya, hidro, panas bumi, sampah, serta pemanfaatan energi non-listrik seperti biodiesel, biogas, biomasa, dan gas rawa. Dari 2.353 desa mandiri energi yang berhasil dibangun Ganjar, terdapat 2.167 desa mandiri energi inisiatif, 160 desa mandiri energi berkembang, dan 26 desa mandiri mapan. Ganjar menyebut, pembangunan desa mandiri energi Jawa Tengah hingga kini masih berjalan, dan akan terus bertambah. Masih jalan terus ya desa mandiri energinya, karena sekarang tidak hanya mencari potensi lokal ya, seperti yang kita miliki di sana ada air, ada apa namanya, angin, tapi anginnya belum terlalu sukses, terus kemudian gas rawan yang paling banyak, ini kita dorong. Jika seluruh potensi EBT di Jawa Tengah telah dioptimalkan, Ganjar mengatakan akan semakin banyak desa atau kelurahan di Jawa Tengah yang mampu menjadi desa mandiri energi. Di tahun 2023 sendiri, Ganjar menargetkan desa mandiri energi sebanyak 28,02% atau sekitar 2.399 desa se-Jawa Tengah. Keberhasilan transisi energi tersebut diklaim akan memberikan banyak kegunaan, seperti biaya sistem kelistrikan yang lebih murah, diversifikasi ekonomi, pengembangan industri baru, munculnya lapangan kerja hijau, serta berbagai manfaat lainnya. Ganjar juga optimis, jika pengembangan ini dapat dioptimalkan, akan dapat menciptakan desa yang memiliki sumber energi sendiri. Nah kalau kemudian itu bisa diolah secara profesional, beberapa distribusikan ke desa, maka dia energinya akan sangat mandiri sekali. Nah ini butuh keseriusan, butuh keyakinan, butuh kebijakan, butuh prioritas, dan butuh partisipasi. Karena kalau semuanya bisa oke, ini akan jalan. Keberhasilan Ganjar dalam pengembangan EBT ini disampaikan salah satu warga desa bantar, Kabupaten Banjarnegara. Ia menyebut, sejak desanya mendapat bantuan instalasi gas rawa, pengeluaran bulanannya menjadi lebih irit, dan masakan menjadi lebih cepat matang. Kesuksesan Ganjar dalam mengembangkan EBT, juga mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, Ganjar diundang oleh Institute for Essential Service Reform, atau IASR, sebagai salah satu Kohersi Phil 20, atau C20 Indonesia. Untuk sharing keberhasilan pengembangan EBT dalam rangkaian acara G20 Side Event dan Energy Transition Working Group Meeting di Bali.